Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aisyah Latif channel di video kali ini aku mau share cara masak rendang sapi yang simple untuk resep dan cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai ya dan untuk bahan yang udah aku persiapkan ada setengah kilogram daging sapi yang udah aku potong kecil-kecil 400 ml santan kental 1 liter santan cair untuk merebus dagingnya nanti 1 genggam kelapa parut yang sudah aku sangrai aku sangrai pakai api kecil ya teman-teman sampai berubah warna menjadi coklat kalau sudah berubah warna lalu ditumbuk atau diulep sampai halus seperti ini dan untuk bumbu yang udah aku persiapkan disini ada 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 biji kemiri yang sudah aku goreng 1 ruas jari kunyit setengah ruas jari lengkuas dan setengah ruas jari jahe 4 buah cabai merah besar 1 sendok teh ketumbar 1 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk untuk bumbu pelengkapnya ini aku pakai bumbu rendang yang instan sebagai pengganti kapulaga kayu manis daun kunyit sama jinten jadi biar baunya tuh gak menyengat ya teman-teman sekarang aku mau blender dulu bumbunya sampai halus lalu ditumis sampai wangi masukkan daun jeruk sama daun salam kalau sudah wangi masukkan dagingnya diaduk-aduk biar bumbunya merata lalu masukkan santan cair yang tadi tambahkan garam 2 sendok teh 1 sendok teh sasa tambahkan gula secukupnya atau sesuai selera lalu masukkan bumbu rendang yang instan tadi ini untuk pelengkap ya teman-teman jadi kalau misalkan pakai bumbu yang ini jadi baunya tuh gak menyengat kalau sudah dimasukkan semua bumbunya ditutup biarkan sampai santannya menyusut menyusut kalau sudah menyusut seperti ini tambahkan santan kental yang tadi lalu diamkan lagi biar santannya menyusut dan sampai dagingnya empuk kalau sudah seperti ini masukkan kelapa parut yang sudah disangrai tadi dan ini sudah siap kalau misalkan mau yang kering tunggu sampai kering tapi ini lebih enak seperti ini ya teman-teman ini sudah cukup jangan lupa dikoreksi rasa oke ini dia hasilnya rendang sapinya sudah jadi ini sangat simple ya teman-teman dan rasanya pun juga enak ada tambahan kelapa parut yang sudah disangrai oke sekian dulu video dari aku jangan lupa untuk di like di subscribe di komen aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari aku terima kasih